Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi, penjagaan dan pemberantasan korupsi terkait perencanaan dan penganggaran APBD se-Provinsi Jambi dengan salah satu agendanya adalah penandatanganan fakta integritas penyusunan APBD 2024 bebas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar rakor bersama pemerintah Provinsi Jambi pimpinan DPRD dan pemerintah Kabupaten Kota yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis 6 Maret 2023. Ketua Satkas Koordinasi dan Supervisi Penjagaan Korsupka KPK RI Wilayah 1 Maruli Tuamanuru dalam kesempatan itu menjelaskan bagian penting dalam pengelolaan anggaran pendapatan pelanjara daerah APBD itu adalah dalam penyusunan perencanaan karena APBD menjadi hajat hidupnya masyarakat. Sebab itu KPK mengingatkan pejabat baik di tingkat eksekutif maupun legislatif untuk menghindari praktik suap dan gratifikasi dalam penyusunan dan pembahasan anggaran pendapatan pelanjara daerah APBD. Terkait dengan penyusunan APBD ini meningkat. Jadi ini kami ingatkan kembali masa-masa awal ini masih menyusun APBD 2024 dan juga nanti mempersiapkan perubahan APBD 2023 supaya baik itu eksekutif maupun legislatif yang pada dasar sudah paham prosesnya itu betul-betul bisa fokus ya mengikuti mekanisme diundang-undang sehingga praktik-praktik korupsi terutama suap ataupun di gratifikasi yang dianggap. Sementara itu Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengemukakan pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Kota siap membantu bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sani juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI dalam pengawasan dan pendampingan terhadap pemerintah Provinsi Jambi terkait pencegahan korupsi yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi. Dijelaskan Wagup Sani, pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota senantiasa siap untuk menerima saran, masukan dan arahan yang menjadi rekomendasi KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan penekanan pada aspek pencegahan atau preventif. Sampai pada bagaimana penganggarannya yang semuanya itu diharapkan jauhlah terhindar-hati terhindar daripada kemahannya korupsi. Oleh karena itu juga tadi dijelaskan oleh KPK bagaimana penyusuhannya, penganggarannya semuanya oleh KPK dan pemerintah yang jadi kerambu-rambu kepada kita. Jadi mudah-mudahan raktor ini akan menjadi kita semuanya baik korupisi, kekuatan kekuatan, satu, satu pemahaman, kemudian satu sepakat. Dalam raktor tersebut, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, OPD, dan pimpinan DPRD serta wakil Gubernur Jambi juga menandatangani fakta integritas tentang penyusunan APPD 2024 bebas korupsi.